PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Setelah berselaman, aku duduk agak jauh dari beliau, karena aku lihat ada dua orang yang sedang minta nasihat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berbeci dan bersaruk, wajahnya bersih dan bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berutut. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang liru kepada beliau, tapi pertanyaan itu aku tahan dulu, karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang seharusnya dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yaitu Yayasan Sebuah Terikoh di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Pedi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum, Wali Pedi menjawab, Kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan daug masyai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wali Pedi menghisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya, malah SF ini menimbulkan permasalahan baru. Bukan karena SF-nya, tapi karena yang menjelaringkannya. Lalu bagaimana menurut sampaian? Kata salah satu dari mereka, Ini hanya pendapatku, bukan perintah. Menurutku, pengurus SF kalau ingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai, tinggal soan saja kepada sesukuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Soan yang baik, ngomong yang enak. Gak usah memakai cara resmi. Kalau memakai acara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya. Dan ini bisa jadi fitnah yang macam-macam, biar nanti sesukuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang dibawah. Karena sesukuh lebih mengerti akan kondisi real para murid yang di daerahnya masing-masing. Tinggi, tinggi, jawab mereka. Sekali lagi, ini hanya pendapat. Dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai. Dan ini sudah kalah penting. Jadi pengurus itu gak perlu dikenal dan menampakkan diri. Karena ini bukan pengurus sebuah partai. Jelas Wally Paidi. Tidak lama kemudian, Kedua pengurus SF ini pamin. Setelah berselam-selaman, mereka pergi. Aku lalu mendekati Wally Paidi. Sebelum aku bertanya, Wally Paidi sudah tertawa. Oppo? Warna nilangit, tah? Kata beliau kepada aku. Iya, Mas. Jawabku sambil nyengir. Warnanya langit itu macam-macam. Tujuh langit punya warna sendiri sendiri. Dan terbuat dari bahan berbeda. Kata Wally Paidi. Tapi kok terlihat berumas? Kata aku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukanlah langit. Tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan. Jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, Beliau menjawab. Birunya laut karena pantulan dari salah satu batu di Arash. Satu batu di Arash itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuhan-tumbuhan. Aneka warna bunga. Itu juga menyerap pantulan batu yang berada di Arash. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu Arash. Allah yang mengatur semuanya. Jelas Wally Paidi. Tuh, mengatur semuas. Jawabku. Sebelum aku berinjak pergi, Aku berkata kepada beliau. Mas, kopiku sampiannya yang terakhir ya. Taha, yuk beres. Tahu beliau. Wally Paidi berdoa di samping makam seorang sesungguh yang bisa juga disebut sebagai kiai. Tapi lebih betara sebagai seorang kejawet. Ngomongnya cepat-ceplos tanpa denteng aling-alung. Orang banyak menganggapnya kejawet. Karena setiap ada orang yang memeluhkan masalahnya pada beliau, selalu dijawab dengan ajaran-ajaran jawa. Bahkan sesungguh ini pernah bilang kepada Wally Paidi, kalau dia tahu setiap kemasalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Melihat hari, pasaran, dan jam. Itu sebagai pertinjauh awal beliau. Yang menarik dan membuat Wally Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang cepat-ceplos tanpa denteng aling-alung. Wally Paidi keringat di waktu Wally Paidi soan kepada beliau kala itu. Waktu Wally Paidi duduk dan mengobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santu terikah sawan kepada beliau. Perasaan Wally Paidi jadi nggak enak melihat cerita tangan santri ini. Karena Wally Paidi yakin kalau sesupuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang cepat-ceplos dan geruannya yang menyerempet bahaya. Ada apa? Tanya sesupuh. Begini mbak, saya ingin minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik ataupun pelaku terikah yang baik. Sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan marifat kepadanya. Kata santri itu. Tarikah itu kacangan. Ledek sesupuh. Wally Paidi yang menarik itu langsung tertawa ngakak. Lalu sesupuh melanjutkan perkataannya. Orang tarikah itu yang sudah tidak tahu. Sehingga betul jalan sebagai petunjuk. Santri tarikah ini kebingungan mendengar jawaban sesupuh ini. Sesupuh memendang santri tarikah ini dengan tetapan tajam. Dan sesupuh berkata lagi dengan pedasnya. Opo Matamif Pijik. Pusti Allah itu lebih dekat dari kuruan nadimu. Sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidur menyusuri jalan. Berjalan ke sana kemari mencari Allah. Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu, saya minta petunjuk pada simbah. Supaya hati saya bisa hadur idullah. Kata santri dengan agak takut. Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah. Bisa menghadap Allah. Kamu mau bilang apa kepada Allah? Nusambat. Tinggi. Tinggi tahu mu banyak. Kata sesupuh. Santri ini hanya garak buruk kepala semakin kebingungan. Oli Baidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. Lihatlah dia. Kata sesupuh kepada santri sambil menunjuk Oli Baidi. Dia itu orang tarikah seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena tarikahnya. Hati karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa ini? Kacangan. Ecek-ecek. Gak bahaya plus. Oli Baidi tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar ledekan sesupuh kepadanya. Dan dengan masih tertawa. Oli Baidi berkata mencoba membalas kepada sesupuh. Lumayan mbah. Daripada sampai dari dulu jadi kiai. Sampai tua pun gak jadi wali. Sesupuh ganti yang tertawa. Mendengar sejiran Oli Baidi. Aku urodoyan. Seumpama disuruh milih. Mendingan aku jadi kiai seperti ini. Daripada jadi wali kancangan kayak kamu.